Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah nikmat iman kita punya Dengan sehat tentunya sahabat MQTV Kita akan banyak bisa melakukan ibadah Kepada Allah SWT Karena itu adalah tujuan dari penciptaan manusia Di dunia ini Yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT Dan bagaimana sahabat MQTV Ketika kita berbeda kita pun perlu ilmu Ilmu tidak hanya melulu ilmu dunia Tidak melulu hanya ilmu tentang syariah Tapi ilmu dunia yang membekali Perjalanan hidup kita disini pun Harus kita punyai Salah satunya adalah dengan menempuh Jenjang pendidikan Di sekolah menengah, di sekolah tinggi Termasuk juga di sekolah Yang awal Yaitu sekolah dasar Nah insya Allah selama kurang lebih Satu jam yang datang ini Sampai MQTV Kita akan membicarakan tentang Masa Taruh Santri Baru Di SD Darutauhid Dan untuk penjelasan lebih lanjut Sudah ada sedia juga Yaitu Bapak Raja Karman Sarjana Pendidikan Islam Bagian dari Kesiswaan Kurikulum SD Darutauhid Assalamualaikum Sehat ya Alhamdulillah Kemudian di sampingnya juga ada Ibu Agan Sosio Widyowati Sama Sarjana Pendidikan Islam Dan juga sebagai ketua pelaksanaan dari Masa Taruh Santri Baru SD Darutauhid Di tahun 2019 ini Sehat ya Ibu ya Alhamdulillah Masya Allah Baik dan Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi Bahwasannya insya Allah Kita akan berbincang Selama kurang lebih satu jam yang datang ini Tentang Masa Taruh Santri Baru ya Tapi Sahabat MQTV Tapi audiens yang menyimak ini juga Tentunya secara nasional Beliau ingin tahu Selama kurang lebih perjalanan 29 tahun Diasan menirikan Darutauhid Salah ada di sini ya Di Indonesia Apa yang memang bisa diberikan Dalam jinjang pendidikan sekolah Di bawah Di Kenas ya Betul Silahkan siapa yang mau jelaskan Karena beliau ini Lebih kebetulan Beliau ini adalah produk Darutauhid Masya Allah Jadi tahu perjalanannya ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Jadi betul Teh Kalau dulu Awal mula Lembaga pendidikan yang ada di Darutauhid itu 2009 ada SMK Dimulai dengan perjalanan SMK ya Lahir SMK Berawal dari SMK Kemudian setelah SMK ada SMP SMP Lalu masuk SMA Nah setelah SMA Itu masih terpisah tuh SMA nya masih hanya ada Ikhwan Oh baik Begitu nanti setelah Ikhwan Ternyata memerlukan Perempuan Dan minatnya cukup lumayan banyak tuh Oke baik ya Jadi setelah Siap yang mau masuk ke Ke SMK itu Menanyakannya SMA Oke Sampai akhirnya memang Mendapat kabar adanya SMA Putri Setelah SMA Putri Baru Lahirlah di SD ini Oh baik Baik Jadi SD Darutauhid ini Masih bisa dibelang Baru ya Itu ya angkatannya Tahun berapa Berarti 2018 Oh Masya Allah Masya Allah Berapa kelas yang memang Sudah dipenuhi oleh SD Darutauhid Sebagai awal ini Untuk 2018 itu Satu kelas Untuk kelas satu Baik Dan jumlah 25 orang Oke Kemudian untuk Tahun ini 2019 Ada dua kelas ya Ustadz Ya betul Berarti total berapa Ustadz Jadi tiga kelas total kita satu Oh Alhamdulillah Tiga kelas Tiga kelas 80 orang 80 orang ya Tapi kalau misalnya Untuk kuota penerimaan Di tiap tahunnya nih Itu kan sebetulnya Kalau dari awal kan Mungkin baru satu kelas aja gitu Tapi ketika kesini Semakin bertambah gitu ya Dan minat juga Para jamaah untuk bisa Menitipkan buah hatinya Menuntut ilmu gitu ya Di data kan semakin tinggi juga gitu ya Betul sekali Bagaimana mungkin Kedepannya nih ya Gitu Berharap mungkin bisa Lebih banyak lagi Dengan sarana-perasaran Memang lebih diungkapi Atau seperti apa Kalau sejauh ini sih Untuk angkatan dua ini Sebetulnya Kalau yang mendaftar tuh Kemarin banyak istudia Ya betul Kalau untuk daftar sih Sebenarnya kita Banyak Kalau kita buka saja Pendaftaran itu Bisa sampai empat kelas Masya Allah Tapi hanya saja Kita hanya dikasih kuota Dua kelas Dua kelas dikasih kuota Tapi tahun ini Kemarin Direktur pendidikan Sudah Pas kita rapat juga Sudah menyampaikan Diberikan amanah Tahun depan itu Kalau bisa Tiga atau empat kelas Masya Allah Banyak lagi begitu Ya tentunya memang ini Menuntut persiapan sendiri ya Ya betul sekali Dan persiapan agak pendidik Gitu kan Terus dari itu Untuk bisa menghasilkan KBM yang memang representatif Gitu ya Ya insya Allah Mudah-mudahan kita doakan bersama nih Baik Sebelum itu Kita kembali Kepada Masa Ta'aruf Santri Baru Apa sih Sebetulnya Masa Ta'aruf Santri Baru Di SD Darutauhid ini Silahkan Pak Ausat Mungkin Mungkin Ketuanya dulu Nanti saya akan menambahkan saya Oke Baik Ya baik Mengenai Masa Ta'aruf Siswa Baru Sebetulnya istilah Mataba ini Singkatan begitu ya ke Masa Ta'aruf Siswa Baru Ini sudah dicanalkan Dari tahun 2009 Begitu Dari mulai beridirinya SMK Sudah ada Begitu Sehingga Lembaga pendidikan di Darutauhid Ke bawah Setelah SMK itu mengikuti Dan memang Menjadi khas Di Darutauhid ini Kalau misalnya Di sekolah lain Mungkin istilahnya dengan Mos Masa Orang Tesisiswa Atau MPLS Untuk tahun Sekarang gitu ya Nah untuk di Data sendiri masih Masa Ta'aruf Siswa Baru Mataba Begitu Tujuannya apa sih Di Mataba ini Tujuannya lebih kepada Mengedepankan pengenalan Kepada siswa baru Diutamakan dari segi Kedisiplinnya Untuk di Darutauhid Begitu Nah namun Yang menjadi pertanyaan Memang untuk usia Dini Atau usia SD Apakah layak Untuk penanaman Nilai-nilai Kedisiplinan Nah justru Setelah dipelajari Bahwa Dasarnya pendidikan Kepada anak itu Adalah di usia dini Maka ini menjadi Wadah yang Sangat dimanfaatkan Untuk penerapan Kedisiplinan Memang halnya sederhana Tidak Katakanlah Kalau di SMK SMP mungkin Dan SMA Ada istilah Kehutan Dan sebagainya Ada Semimiliternya Nah tapi Kalau untuk di SD ini Lebih kepada Bagaimana sih Anak itu memahami Esensi dari antri Itu kan Antri itu Sepele mungkin ya Hal kecil Namun ternyata disitu Ada nilai-nilai Kedisiplinan Kemudian Bagaimana sih Kita harus menghargai Makanan Sehingga Sebanyak apapun Atau sedikit apapun Yang didapatkan Ya harus habis Begitu Begitu Tidak terlepas dari Nilai-nilai Bermain Keceriaan Dan bahagia Begitu Kalau di SD Penanaman Kedisiplinannya Baik ya Ya mungkin Uniknya Matabah yang ada di SD Iya Kalau di kakak-kakaknya Kan di SMP SMA Karena mereka Juga boarding Iya betul Nilai-nilai Santri Yang ada disini Semua bisa Diadaptasikan Pada saat Matabah tersebut Tapi karena ini Memang bukan Boarding juga Dan usia mereka Juga masih usia Bermain Diterlukan Trik yang khusus Sebetulnya Mereka tuh Berasanya Bermain Seperti itu Padahal Nilai-nilai Memang nilai-nilai Islam Itulah Yang masuk disitu Nanti kita akan Lanjut lagi Selamat Tenggit TV Penjelasan tentang Masa Tenggit Santri Baru di SD Darut Tawahid Tapi kita akan Jelaskah sejenak Kita kembali Selamat informasi Yang berikut ini